Calom, teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Saya kira ini kabar baik untukmu Jadi kamu yang tertarik atau menyukai seorang pria Ini akan sangat membantumu untuk bisa mengetahui perasaan si pria tersebut terhadap dirimu Sehingga upaya kedekatan itu boleh berhasil Oke, boleh ada tandanya Dan kamu boleh bersikap dengan bijaksana So, bicara tentang pria ada rasa padamu Jadi kalau pria ada rasa padamu, dia menyukaimu, dia tertarik, dia cinta sama kamu Pasti ada tanda-tandanya Pelajarilah tanda-tandanya dan bersikaplah dengan bijaksana Lima, lima tanda pria Ada rasa padamu Nah, tanda yang pertama adalah Dia sangat-sangat perhatian Jadi kalau dia ada rasa, tidak bisa dibohongin Tidak bisa dipungkirin Mau dia secuek apapun Mau dia sependiam apapun Kalau dia ada rasa, dia akan menunjukkan perhatian-perhatian Lebih terhadap dirimu Jadi kamu itu diperlakukan spesial Berbeda dari teman-temannya Berbeda dengan orang lain Kamu diperhatikan begitu spesial sama dia Dia perhatikan kesehatanmu Dia perhatikan pekerjaanmu Dia perhatikan engkau lagi ada masalah apa tidak Dia perhatikan keluargamu Semua yang berkaitan tentang dirimu Diperhatikan sama si pria tersebut Dan dia kalau memperhatikan Bukan sekedar omongan Bukan sekedar omongan Tapi jelas tindak nyatanya Jelas perbuatannya Jelas aksinya begitu Dia mungkin mengunjungi kamu Bersilaturahmi ke keluargamu Bawakan sesuatu Ya kan Jadi Perhatian sih perhatian Tapi jelas Tindakan nyatanya Realistis begitu Karena banyak orang Bilang cinta Bilang sayang Bilang perhatian Tapi tidak ada tindakan nyata Hanya sebatas mulut Untuk itu teman-teman cewek Jangan percaya kalau hanya sebatas mulut Perhatiannya Harus jelas tindakan-tindakan nyatanya Oke Untuk itu coba check Tindakan-tindakan nyatanya Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Tanda pria Ada rasa padamu Maka yang kedua adalah Si pria tersebut Dia Rajin Memuji Dan memberi Dukungan padamu Dia rajin Dia rajin Memuji Dan memberi Dukungan padamu Jadi Artinya Teman-teman cewek Kamu Tidak kekurangan pujian Kamu tidak kekurangan Apresiasi Kamu tidak kekurangan Dukungan Sebab Si pria tersebut Selalu Selalu Dan selalu Memberikan pujian Dan dukungan Terhadap dirimu Jadi cobalah cek Pria yang Kamu lagi dekat Yang kalian lagi Coba membangun Kedekatan Seberapa sering Dia memujimu Seberapa sering Dia memberikan Dukungan padamu Dan itu Menjadi Satu Barometer Apakah Benar-benar Dia ada rasa Apakah benar-benar Dia ada cinta Kalau benar Ada rasa Mana Pujiannya Mana dukungannya Itu penting sekali Ya Jangan percaya Oh aku sibuk ya Gak bisa perhatiin Sorry ya Aku sibuk ya Gak bisa memberikan dukungan Oh Omong kosong Jangan percaya Alasan apapun Untuk kemudian Dia membenarkan Untuk tidak perhatian Jangan percaya Alasan apapun Untuk dia membenarkan Bahwa dia tidak memberi dukungan Omong kosong Omong kosong Cinta Dengan pujian Cinta dengan dukungan Itu satu paket Itu sejalan Dimana ada Perasaan Suka Disitu ada pujian Disitu ada dukungan Untuk itu Coba perhatikan itu Teman-teman cewek Oke Itu yang kedua Nah Yang ketiga Tanda pria Ada rasa padamu Maka yang ketiga adalah Si pria tersebut Mau dia pendiam Mau dia super-super Cuek orangnya Maka akan kelihatan Sedikit banyak Akan kelihatan Rasa cemburu dia Dia akan cemburu Apabila kamu dekat Dengan pria lain Bukan berpacaran Bukan PDKT Tapi dekat dengan pria lain Mungkin berteman Dia akan ada Rasa cemburu Atau kalau ada pria lain Yang coba dekatin kamu Yang coba dekat sama kamu Yang coba berteman sama kamu Maka si pria ini Akan cemburu Nah biasanya Kalau orang cemburu Kelihatan Kelihatan orang cemburu Dari mana kita tahu Kalau dia cemburu Tiba-tiba Jadi pendiam Gak ada masalah Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba dia diam Tiba-tiba dia marah-marah Gak jelas Terus kemudian Tiba-tiba dia singgung Pria yang kamu lagi dekat Ataupun yang coba dekatin kamu Padahal Sebatas teman Nah dia singgung-singgung Itu menandakan Bahwa dia sedang cemburu Sebenarnya Itu menandakan Bahwa dia punya perasaan Sama kamu Kalau gak punya perasaan Kalau gak cinta Dia masa bodoh Dia gak peduli Dia gak Dia gak mau tahu Kamu mau dekat dengan siapa Terserah Siapa mau dekatin kamu Terserah Tapi kalau kemudian Dia jadi kayak Ngambek Diam seribu bahasa Ya Terus kemudian Marah-marah gak jelas Ya Singgung-singgung Laki-laki yang Coba dekatin kamu Itu menandakan Bahwa dia sedang Cemburu Oke Itu yang ketiga Nah yang keempat Tanda pria Ada rasa padamu Maka yang keempat Adalah Si pria tersebut Si pria tersebut Dia Kepoin Dia Kepoin Sosial Mediamu Jadi Teman-teman cewek Kamu pakai apa Facebook Instagram TikTok Twitter Apapun Youtube Dia akan Kepoin Sosial Media kamu Dia akan Pantau Dia Akan Scroll Apa-apa saja yang kamu sudah Post Dan dia akan Perhatikan Biasanya dia akan Like Biasanya dia akan Comment Apalagi kalau sudah Yang beberapa bulan lalu Beberapa tahun lalu Dia scroll Terus kemudian Dia like Dia comment Itu menandakan Memang Dia ada perasaan Kalau gak ada perasaan Ngapain dia sampai segitunya ke kamu Sampai Kepoin Sosial media kamu Sampai Like-like Yang Beberapa bulan lalu Beberapa tahun lalu Kalau gak ada perasaan Ngapain Nah pentingnya Untuk itu Teman-teman Cewek Bisa menilai Kenapa Dia sampai Segitu Kepoinya Kenapa Sampai Dia kayak Spam begitu Di sosial media kamu Menandakan memang Dia ada rasa Sama kamu Tapi sekali lagi Perhatikan juga Poin pertama Sampai ketiga Kalau dia ada rasa Selain dia kepoin Sosial media kamu Dia juga perhatian Dia juga memberi pujian Dia juga cemburu Jadi Empat Empat poin itu Harus bersama-sama Ada itu Ya Jadi coba Perhatikan itu Itu yang Keempat Dia Kepoin Sosial media kamu Nah yang terakhir Tanda pria Ada rasa padamu Maka yang terakhir Adalah Si pria tersebut Dia berusaha Dia berupaya Terus dia Berinisiatif Untuk kemudian Menghubungi kamu Tentunya Dengan Berbagai Alasan Salah teleponlah Salah tekanlah Salah kirim pesanlah Tapi ujung-ujungnya Komunikasi Sama kamu Dan itu Bukan cuman kali itu Dia ngomong begitu Berkali-kali Berulang-ulang Salah teleponlah Salah kirim pesanlah Anullah Inilah Segala macamlah Banyak alasan Yang dia buat Padahal tujuannya Membangun Komunikasi Sama kamu Tujuannya Ingin Dekat Dengan kamu Menandakan apa Bahwa dia Benar-benar punya Perasaan yang kuat Terhadap dirimu Untuk itu Teman-teman cewek Perhatikanlah Seberapa dia berusaha Seberapa dia berupaya Setiap hari Untuk kemudian Menghubungimu Nah saya berharap Lima tanda ini Membantu teman-teman cewek Untuk mengetahui Bahwa Pria tersebut Ada rasa Terhadap dirimu Ini yang boleh saya bagikan Tetaplah semangat Antusias Hari ini hari luar biasa Hari penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya